Tak hanya mengejutkan, kasus pelajar kelas 1 SMA di Ponorogo, Jawa Timur yang ditemukan melahirkan bayi seorang diri di kamar mandi sekolah tentu telah mencoreng dunia pendidikan. Faktanya, seks bebas di kalangan generasi muda memang sudah sangat tinggi. Lalu apa yang bisa dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi? Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Kabar UA pelajar sebuah SMA di Ponorogo yang melahirkan bayi di kamar mandi sekolah telah menggemparkan. Tidak hanya sekolah tempat ia menuntut ilmu, tapi juga masyarakat luas. Keluarga pelaku pun sangat shock. Selama ini pelaku tinggal bersama nenek dan ayahnya, sementara sang ibu telah 12 tahun menjadi TKW di Hong Kong. Mereka tidak melihat tanda-tanda bahwa UA tengah hamil. Sehari pasca kasus pemilukan itu, aktivitas belajar-mengajar tetap berjalan lancar. Pihak sekolah masih belum juga mau memberikan keterangan. Sementara, sejumlah siswa sangat menyayangkan kejadian ini, karena dianggap telah mencoreng nama baik sekolah tempat mereka belajar. Sementara itu, pihak kepolisian masih terus menyelidiki meninggalnya bayi di dalam toilet, untuk mengetahui apakah bayi meninggal di dalam kandungan atau setelah dilahirkan. Selain itu, polisi juga akan masih mencari kekasih korban yang hingga kini belum menampakkan diri. Terhadap kasus ini, Komite Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP3A Pemkat Ponorogo berjanji akan mengawal kasus ini, termasuk menjamin pelajar malang itu mendapatkan bimbingan psikologis serta pendidikan yang layak di kemudian hari. Kasus yang menimpa UA ini tak pelat kembali mengingatkan betapa perilaku seks bebas di kalangan remaja saat ini sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari KPAI, 32% remaja usia 14 hingga 18 tahun di Jakarta, Surabaya dan Bandung pernah berhubungan seksual. Sementara 21,2% remaja putri di Indonesia pernah melakukan aborsi. Padahal, seks bebas sebelum menikah sangat berbahaya. Selain kehamilan yang tidak diinginkan, resiko lainnya adalah melakukan aborsi secara tidak aman yang bisa mengakibatkan kematian. Dengan kenyataan itu, sudah saatnya pendidikan tentang seksualitas dan organ reproduksi mutlak diberikan kepada anak-anak dan remaja sehingga mereka bisa menyikapi interaksi seksual secara bijak. Hendra Setiawan, Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih baru saja yang Facebook dan Republik pendidikan. Produksi surrender yang ditersabotkan oleh Selamat menikmati. Terima kasih.